Setelah dilakukan operasi pencarian selama hampir 5 jam, akhirnya siswa SMP yang tenggelam di Sungai Kupang, Jalan Madura, Kelurahan Sapura Kebulan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan berhasil ditemukan oleh Tim Sargabungan. Korban bernama Muhammad Ardiansyah, siswa kelas 2 SMP Negeri 13 Pekalongan, alamat Jalan Wilis No. 67, Kelurahan Podosugi, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan itu ditemukan pada Sabtu 21 Mei, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di sekitar TKP. Korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Anggota Polairut Polde Jateng selaku Koordinator Tim Sar, Aibda Wahyu Tri Pamungkas, menuturkan korban ditemukan tenggelam di dasar sungai dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan jasadnya sudah kaku. Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Benden, menggunakan ambulans dari PCNU Kota Pekalongan untuk dilakukan visum oleh dokter. Terima kasih hasil pencarian hari ini, Alhamdulillah korban dapat ditemukan dengan pelabuhan teknik penyelaman. Untuk tim yang terlibat saat ini dari Basahantar, dari DPD Kota Pekalongan, dari kapal polisi 1015 di Polairut Polde Jawa Tengah, dari PMI, dari BRIMOB, dan juga dari Relawan dan unsur potensi ser lainnya. Tadi korban ditemukan di mana? Untuk korban ditemukan tidak jauh dari TKP, berada di dasar, dilakukan penyelaman oleh dua penyelam, dari Basahantar maupun juga dari Potensi Sar. Tadi ada kendala nggak di lokasi? Sejauh ini kendala karena sudah malam ya, gelap pertama, yang kedua kemudian air juga cukup buteg ya, jadi agak menghambat. Kondisi korban gimana tadi saat ditemukan? Untuk kondisi korban berada di dasar dalam keadaan kaku. Terus sekarang dibawa kemana? Untuk korban langsung dibawa ke rumah sakit. Terima kasih. Sebelumnya diberitakan, seorang siswa kelas 2 SMP negeri 13 Pekalongan bernama Muhammad Ardiansyah, warga Podosugi kecamatan Pekalongan Barat, kota Pekalongan, dilaporkan hilang tenggelam di Sungai Kupang atau Sungai Pekalongan pada Sabtu 21 Mei Siang. Informasi yang dihimpun kejadian ini berawal ketika korban bersama teman-temannya total sejumlah delapan anak mandi di Sungai Kupang sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut dilakukan sambil menunggu waktu belajar kelompok bersama teman-temannya. Semula korban enggan mandi di sungai itu karena tidak bisa berenang. Namun karena ikut-ikutan temannya, korban lantas nekat terjun ke sungai. Naas lantaran sungai cukup dalam dengan kedalaman hingga sekitar 7 meter dan arusnya cukup deras, korban akhirnya tenggelam. Beberapa temannya yang juga mandi di lokasi yang sama sempat berusaha mau menolong tetapi tidak berhasil.